Beralih ke informasi lain, Pemirsa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat menandatangani nota kesepahaman untuk penanganan gugatan sengketa pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Penandatanganan nota kesepahaman antara pihak Kejaksaan Tinggi dengan Komisi Pemilihan Umum ini dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel Aswar dan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat. Penandatanganan MOU pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ini berlangsung di salah satu hotel di kota Mamuju dan disaksikan oleh Komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan penandatanganan MOU ini merupakan bentuk kerjasama bantuan hukum KPU dalam penanganan gugatan sengketa Pilkada yang diajukan partai politik pada penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju pada September mendatang. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Darmawel Aswar mengatakan sinergitas antar dua instansi sangat diperlukan khususnya dalam hal penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Ini adalah tindak lanjut dari penandatanganan MOU. Ini menjadi penting karena menurut pimpinan kami bahwasannya sinergi antara dua instansi ini sangat diperlukan khususnya dalam kerjasama bidang perdata dan tun yang memang memerlukan sinergitas dengan kejaksaan. Kejaksaan dalam hal ini tentunya bertindak selaku jaksa pengecara negara. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan bisa membantu pihak penyelenggara dalam ini KPU Sulbar untuk menyelesaikan setiap gugatan hukum dari calon bupati dan wakil bupati yang tidak puas atas putusan KPU pada Pilkada Serentak 2020. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AINews melaporkan.